Hai baik buka Quran surat 7 ayat 205 Quran surat 7 ayat 205 Hai doa itu disebut zikir di ayat itu kalau ibu sedang berdoa itu sedang berfikir Hai wazkur rabbaka finaf sika tawarru'an wakifatan wadunal jahri minal qawul ada ayatnya Oke pakai rob lagi kan wazukur rabbaka kalau engkau punya masalah kata Allah sekecil apapun di rumah tanggaka di kantorka kehidupan sosial kata Allah ayah sebut minta kepada Allah berdoa doa disebut dengan zikir zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah zikir baca zikir dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9 inna nahno nazzalna zikra kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir menghafal Quran zikir Quran surah 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 walaqad yassarun Al-Qur'ana lizzikri kami akan mudahkan Al-Qur'an untuk diingat dihafalkan zikir sebagai zikir kepada Allah Hai ibu serpas sholat baca subhanallah hamdulillah Allah Akbar zikir Quran surah ke-4 ayat 103 faizha kodaitumussolata fadzkurullah maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat segera berzikir kepada Allah sholat sendiri zikir Quran surah ke-20 ayat ke-14 inna ni anallah Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqtimi sholata lizzikri saya Allah kata Allah tidak ada Tuhan selain saya sembah saya bagaimana menyembah Allah tunaikan sholat sebagai zikir kepada Allah zikir di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah doa itu satu dari bagian zikir tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa Quran surah 13 ayat ke-28 ala bi zikrillahi tatma innu lukulu yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang lu tadi saya contohkan baca Al-Quran zikir kan di kalau ibu sedang tidak tenang sedang gelisah ada masalah daripada mengeluh sana sini wudu bu wudu ambil mushaf baca saat baca itu mungkin solusi belum datang tapi hati itu lebih tenang kaitan dengan bahasan kita doa minta doa di kalau orang punya masalah itu kalau berdoa walaupun solusinya belum datang walaupun kemudian jawabannya belum tiba minimal hati ibu itu tenang ini dia surah 13 ayat ke-28 rumus ini pakai gunakan dalam hidup karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita yang tahu pesawat yang bikin pesawat yang tahu handphone yang bikin handphone yang tahu microphone yang bikin micnya yang tahu kita yang menciptakan kita ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita maka akan langsung terasa manfaatnya ibu tidak percaya silahkan lakukan rasakan bedanya bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya akan lain doa tapi ingat yang paling penting kata Allah doa itu bukan sekedar penting permohonannya tapi menunjukkan status kita sebagai hamba dihadapan Allah subhanahuwata'ala di kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba dihadapan Allah subhanahuwata'ala mau menyejajarkan diri dengan Tuhan kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan Allah yang memberikan kalau manusia beda pasti minta artinya kalau ada manusia nggak pernah minta seakan-akan bahasa halusnya kamu ini ngaku jadi Tuhan saya tempatkan kau di neraka jahannam yang paling bawah jahannam itu bu belum masuk saja sudah terasa terasa buka ibu Quran surah misalnya ke 40 ghafir itu ya ayat 45 sampai dengan 47 nya sebelumnya lagi lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu penghuni neraka bu yang bukan jahannam yang bukan jahannam saja penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat depan belakangnya ayo kamu keluar keluar lama amat keluarnya rohnya katanya takut karena nggak punya bekal kan maaf ya kak idah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang apalagi orang merasa salah anak ibu berbuat kesalahan mau pulang takut kan takut kalau ada anak takut pulang salah dia salah kemana anak nggak pulang pulang pasti ada yang salah karena nggak berani pulang jangankan salah nggak punya bekal saja malu pulang lihat ibu waktu ramadhan usai mau mudik idul fitri kan pada mudik kan kenapa mau mudik dan senang mudik karena punya bekal bu dikumpul-kumpulkan terus selama sebelas bulan untuk satu bulan saja itu pun paling berapa hari kumpulin, 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 kumpulin terus telpon keluarga insyaallah aku pulang hari ini wah senang semuanya padahal mudiknya cuma pakai motor bu motornya bebek bekalnya singa serius saya motor bebek bekal singa ada kardus belakangnya tulisin terus tambah pelepah pisang buat begini belakangnya ditulisin aku pulang sayang jalan mudik terus yang di rumah kan senang nerimanya kenapa karena ada yang pulang dan bawa bekal saya pernah tanya pada seseorang kenapa anda gak mudik gak ada bekal ustad gak ada bekal malu pulang kebayang gak saat pulang menghadap Allah gak punya bekal malu pulang apalagi punya banyak salah jadi gak mau keluar rohnya malaikatnya geram dipukulin sama malaikat pukul depannya pukul depannya kamu ini cepat keluar cepat keluar 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 malu pulang tapi kalau punya bekal enak dan yang nyambut langsung malaikat bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan itu orang ini sudah masuk surga tapi semua malaikat di semua pintu surga yang delapan itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat itu ada di Quran surah 13 ayat 24 salamun alaikum bima sodartum fa ni'ma uqbaddar selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan silahkan nikmat di surga yang kamu rindukan itu nikmat nikmat setempat yang pernah nanti kamu kunjungi dan tinggal abadi disitu yang nyambut malaikat bayangkan semua malaikat bu semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia wah Masya Allah di malaikat jibril syofil malaikat maut maaf ya dicabut kemarin biasa selamat 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 dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan rumah dicet datang sambut depan rumah semua hidangan ada oh Masya Allah bahkan yang tidak ada jadi ada luarnya kongwan dalamnya rangginang muncul semua paham ya jadi ini bagian pertama jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa jawabannya karena manusia itu hamba dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan kenapa manusia mesti berdoa karena ada komitmen dari Allah setiap dia mendapatkan sebuah persoalan maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa kenapa manusia mesti berdoa karena dia butuh dengan Allah dan puncaknya kenapa dia mesti berdoa karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat jadi ketika kita berdoa sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia ingin mudah hidupnya jadi kalau ada orang tidak berdoa sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya jelas sampai disini Masya Allah Alhamdulillah baik kalau sudah paham saya hapus ini kita masuk bagian yang kedua hapus lagi sub muslimah edisi ke-15 15 kali datang sendiri ngelangin sendiri nulis sendiri ngapus sendiri Insya Allah tinggal lihat catat masuk surga Insya Allah Alhamdulillah baik baik sudah? Alhamdulillah saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya saya tidak menyukai kalau datang melihat tapi gak paham gitu ya dengar tapi gak paham saya tidak ingin satu pun keluar dari sini kecuali paham ibu paham paham ustad pada pamit ya silahkan apa yang ibu pahami doa dah sekarang masuk bagian kedua bismillah kalau sudah mengerti yang tadi persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah itu dia bagaimana cara kita meminta kata Allah kamu kalau punya masalah minta ya Allah caranya bagaimana karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya itu bisa keliru hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman bu mesti pakai ilmu iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu itu bisa salah kuat ingin mendekat kepada Allah ya Allah ya Allah aku ingin ibadah kuat saya punya kawan dulu di pesan tahun kedua dia sudah berubah tadinya orang tuanya melihat anaknya Masya Allah tiba-tiba ada perubahan senang ibadah bu malam-malam dia bangun ini kisah nyata saya alami sendiri Masya Allah saya senang sekali kita saling doakan dia bangun malam tahajud bangun jam 2 anda bayangkan yang sebelumnya menjelang subuh atau apa ini malam jumat lagi malam libur malam libur biasanya santri itu kebanyakan ada yang keluar ada yang main ada yang macam-macam ini dia malam tahajud jam 2 bangun saya bahagia sekali udah bangun sholat 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 selesai cuman pas waktu mau subuh kok saya lihat tidur saya bangunkan kan fulan bangun oh iya iya oh mungkin nanti mau nyusul saya pikir istirahat dulu saya ke masjid lah udah ke masjid dah selesai kita diskusi di masjid selesai semua pulang saya jam 7 saya lihat masih tidur juga barangkali dah sudah tadi sholat mungkin di kamar saya gak sempat ke masjid karena capek tapi saya lihat kok posisinya gak berubah disitu juga akhirnya setengah jam saya tunggu saya bangunkan bangun kenapa adi katanya saya kira antum belum sholat subuh ya adi gimana sih kan udah saya jamah dengan tahajud tadi udah saya jamah dengan tahajud jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi cuman ilmunya kosong ini yang bahaya besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 lokat karena itu berdoa penting cuma kita mesti tahu caranya yuk kita mulai bagian pertama koran surah kedua ayat 186 paling kiri sebelah bawah sudah fokus kata Allah kalau hamba-hambaku Muhammad bertanya kepadamu minta petunjuk untuk mencari-cari aku tubuh coba lihat ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba untuk menegaskan status kita kalau ditanya kita siapa dihadapan Allah makanya gak usah sombong jangan sombong karena kita cuma hamba karena itu ketika korun sombong korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi hartanya bu ini saya kasih bocoran sedikit kunci berangkasnya saja kemana-mana itu suka dibawa dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard cuma bawa kunci berangkas saja begini di korun pengen ngasih tahu kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah korun jadi kalau anda tidak sekaya korun jangan ikutan sombong telat telat gak ada kerjaan sudah ada yang lebih kaya ya dan apa yang terjadi fahosabna kata Allah kami telan likuifasi telan oleh bumi semua dengan kekayaannya semua jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat kalau gak mau taubat juga telan habis mas untuk menunjukkan kamu itu bukan Tuhan saya Tuhan maka jangan ikutan sombong kalau ada yang perlu punya ferrari lamborghini lamborgitu waw bikin rame di jalan cuma gak punya status kasih tau maaf mas telat itu 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 gambaran hidup dan ingat setiap dibuka dengan kalimat permohonan itu kalimatnya hamba hambaku hambaku termasuk mau minta taubat hamba surah 39 ayat 53 kuliah kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim lataknatu min rahmatillah katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa pengen berdoa minta taubat kata Allah hamba saya terima taubatnya hamba ini ini ya ini pun adab yang pertama dari Al-Quran adab yang pertama kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan maka berdoalah dengan cara menghambak dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jangan merasa tinggi saya turunkan caranya bagaimana cara menghambak itu dengan cara yang baik fokus wa iza sa'alaka ibadiyanni Muhammad SAW jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku ingin mencari-cari aku Masya Allah ibu maaf ya biasanya kan kalau orang mencari Allah ingin mendekat kepada Allah entah itu datang ke masjid bangun malam biasanya motifnya cuma dua satu ada kebutuhan pengen berdoa terus dekat sama Allah besok mau arisan malamnya tahajud anak mau ujian baru puasa suami ada proyek baru baca Qur'an terus itu biasa itu biasa jadi fitrah ibu itu benceng tahajud fitrah itu biasa itu yang kedua taubat dari maksiat taubat seorang taubat ke masjid bangun malam doa itu biasa jadi kalau ada seperti itu itu tandanya kita hamba normal manusia fa inni qarib kata Allah katakan Muhammad SAW katakan kepadanya jangan Allah mencari aku dekat dekat jangan mencari aku dekat jadi ibu ketika kita butuh Allah langsung jawab oleh Allah kamu mau apa aku dekat itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam saya belum datang disini sampai jam 8 ibu tanya panitia ustadnya mana sih bukti ustadnya mana jawaban pertama misalnya ini belum jelas nih ustadnya gak ada kabar yang kedua mengatakan tenang saja ustad sudah dekat maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita ketika ibu mencari ya Allah saya sedang ada masalah langsung dijawab oleh Allah tenang aku dekat denganmu mau minta apa itu bu jadi kalau ibu sedang punya persoalan psikologi Al-Quran mengatakan langsung merasakan Allah itu bersama kita dekat menunggu kita mau minta apa ibu punya masalah dengan suami ingin mengadu lu kata Allah saya dekat kamu kenapa ada masalah apa ayo minta ayo cerita mohon ibu punya masalah dengan anak ibu punya masalah dengan tetangga di pekerjaan kehidupan sosial kata Allah saya dekat nah perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita ini sekarang jarang didapatkan jadi kalau ada masalah itu hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah selalu ingin yang pertama itu solusinya bukan Allahnya kan pemilik solusinya Allah ini kalau kita ingat pada yang memiliki maka apapun yang kita minta akan diberikan bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah sebelum minta sudah dikabulkan itu yang dahsyat sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini kemudian kita praktekkan jadi ibu ya maaf ya ketika ibu punya masalah apapun yang pertama diingat Allah Allah engkau telah berjanji kau pasti akan tepati Ya Allah sekarang aku ada persoalan nah sekarang teruskan ayatnya ujibu da'wa tadda'i idha da'an 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 aku pasti akan menjawab mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepada aku saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab ujib itu itu disebut dengan fi'il mudari namanya saya kasih rumus cepat bu ya insya Allah kalau ibu fokus dengan rumus ini ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik saya kasih satu kalimat hafalkan baik-baik ini gampang kok anita ya anita sudah anita baik hamzah nun ya tak satu kan anita kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Quran di depannya ada huruf hamzah ini atau nun atau ya atau tak maka itu rumus mudari namanya gak usah dihapalkan mudarinya gak usah dihapalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan wanita istrinya pamudori gak usah gak ada kerjaan gak usah dihapalkan saya hanya ingin tunjukkan pemahaman kalau ada bentuk seperti ini ini punya tiga makna kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present ya continuous dan future present continuous and future sekarang terus sampai kapanpun sekarang terus berlangsung continuous and future sampai kapanpun di masa depan ini bentuknya disingkat dengan rumus ini anita di dalam konteks pengabulan doa kata Allah ketika saya akan kabulkan kalau kamu punya masalah kamu berdoa saya akan kabulkan nah kalimat Allah saya akan kabulkan ini bentuknya menggunakan mudarih ada hamzah di depannya ujib artinya apa kalau ibu sekarang berdoa saya akan kabulkan kata Allah terus kamu berdoa saya akan jawab nanti pun punya masalah di masa depan kamu berdoa saya jawab juga jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia semua doa ingat sepanjang kita butuhkan pasti Allah berikan doa itu sepanjang kita butuhkan pasti akan dijawab nanti kapan dijawabnya seperti apa jawabannya nanti bagian ketiga kadang-kadang minta sekarang dijawabnya nanti minta sekarang dijawab sekarang ada yang mintanya A dijawabnya B itu yang paling dahsyat kalau saya tanya kalau kita berdoa dijawab tidak oleh Allah itu janji Allah setiap orang berdoa pasti dijawab nah hanya persoalannya seperti apa doa yang cepat dijawab itu apakah semua doa langsung dijawab seketika akankah mendapat jaminan langsung dijawab ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku apa diantara syarat dan ketentuannya ini teruskan ayatnya faliyas tajibuli syarat pertama kalau doamu ingin cepat aku jawab faliyas tajibuli maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku jawab seruanku dengan cepat doa ingin dijawab oleh Allah maka kata Allah kamu pun harus menjawab setiap seruanku jawab seruan Allah ayo respon adil maunya dapat gaji aja kerja gak mau ya apa ibu pikir duduk manis santai di ruangan tengah tiap bulan suami datang berikan uang belanja belum tentu kalau sikap tidak bagus ya interaksi tidak mulia maka belum tentu itu didapatkan maka syarat pertama kata Allah kalau doamu ingin cepat aku jawab maka setiap aku seru cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa jadi ketika ibu diseru oleh Allah diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita bu dipanggil kita ayo cepat datang ke sini mau minta apa minta 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 saya kasih apa diantara kunci doa itu ustaz yuk kita lihat adalah jawaban dari seruan Allah apa diantara seruan Allah itu saya beri contoh satu misalnya Allah perintahkan kita untuk sholat bahkan diseru diingatkan lima kali dalam sehari sholat bukankah kita diseru bu dipanggil lima kali sehari untuk sholat Allahuakbar Allahuakbar diingatkan kan ayo ayo ingat Allah ingat Allah ingat Allah Allah ma'agung ma'abesar semuanya dan seterusnya perhatikan baik baik apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud bukan sujudnya yang penting karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Allah tetap Allah gak ada ruginya yang rugi kita ternyata ketika disuruh sujud disuruh ruku itu ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya Allah nunggu punya masalah apa mau minta apa karena itu dalam ilmu fiqh ibu buka semua kitab fiqh sholat itu secara bahasa disebut dengan doa nama lain dari doa adalah sholat as sholatu hiya doa sholat adalah doa karena itu semua bacaan dalam sholat doa semua coba lihat baru takbir Allahuakbar doa iftittah al-fatihah doa bu jangan dikira al-fatihah gak ada doanya ini nanti saya berikan cepat ya ini highlight dulu dalam sholat itu ada empat keadaan ingat ini baik-baik nanti ibu manfaatkan minimal duhur lakukan ada berapa keadaan ada empat posisi empat keadaan dalam sholat yang kalau ibu berdoa benar meminta disitu dengan benar itu seketika akan dikabulkan seketika satu saat berdiri berdiri dua saat ruku'a ruku'a ketiga saat sujud ketiga saat sujud keempat sesaat sebelum salam berdiri ruku'a sujud sesaat sebelum salam baik sebelum saya bahas lebih jauh saya ingin sampaikan dulu jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat itulah cara kita memohon itulah waktu kita meminta dan dahsyatnya dalam sehari itu lima kali ditungguin bu mana ada manusia dibuka bumi ini buka pintu rumahnya lima kali sehari cuma untuk memberikan apa yang ibu butuhkan sesoleh-solehnya ustad gak ada yang mengatakan ayo lima kali sehari datang aja ke rumah saya kalau butuh apa-apa ambil butuh kulkas ambil kulkasnya butuh tv ambil gak ada begitu Allah itu maha baiknya lima kali sehari dipanggil dari subuh sampai zuhur kita bangun tidur aja punya masalah gak ayo minta disuruh sholat dua rukat dan sholatnya gak usah banyak-banyak dua rukat aja dulu supaya gak ada beban itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rukat kita sholat ayo sujud disuruh minta punya masalah gak terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi punya masalah lagi gak disuruh zuhur empat rukat karena waktunya cukup panjang suruh empat ada masalah apa minta sujud kita minta mohon dari zuhur ke asar ditanya lagi ada masalah gak panggil lagi ke maghrib sampai ke isyak sebelum tidur supaya tidurmu enak masalah gak ada tenang nikmat nyaman istirahatnya ada masalah gak disuruh sholat lagi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan dia akan senang menunaikan sholat makanya ketika ibu bertanya kenapa saya sholat dijawab oleh mu'adzin hayya ala sholat ayo sholat kenapa sih sholat hayya ala falah yuk bahagia ayo tenang yuk dapatkan apa yang kamu inginkan falah jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban jadi sebagai kewajiban beban saja makanya sholatnya gak nikmat ya bagaimana doanya bisa dijawab anda datang pada orang tapi datangnya dengan marah-marah datangnya dengan mencelanya ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan anda anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas setelah itu kemudian menggunjingkannya bagaimana bisa dijawab tuntutan tinggi tapi datang tidak membawa prestasi bagaimana bisa diberi catat tuh bikin status paham ya nah ini bagian pertama jadi cara pertama respon kata Allah seruan Allah rumus pertama sholat nah sekarang saya ajarkan lagi ini belum selesai nih bu ini panjang bahasannya nih sampai jam berapa kita sepuluh ya mau sampai jam lima silahkan saya jam sepuluh selesai lihat sini saya punya sekitar satu jam kurang ke depan saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran Quran hadith sekarang gini ustaz saya sekarang paham sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah di sholat saya akan memohon sekarang ustaz bagaimana cara saya merespon sholat kan kata Allah saya menyeru respon gitu kan kita dipanggil sholat nih Allahuakbar Allahuakbar dipanggil bagaimana cara meresponnya sebelum minta awas ibu ingin datang mengajukan proposal datang kepada wali kota datang kepada gubernur datang kepada presiden datang kepada menteri sebelumnya bukankah ibu mempersiapkan diri penampilan ditata proposal dibagus-bagusin gitu kan yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin bapak wali kota yang saya hormati lihat semuanya tuh dan yang paling luar biasa maaf ya janjian jam 7 dengan pak wali kota datang jam 6 ke balai kota sekarang ibu punya janji dengan Allah janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya kalau tidak percaya 5 waktu ini ibu sudah hafal ya bahkan disuruh ngapalin oleh Allah buka Quran surah ke 4 surah ibu surah mama anisa ayat 103 Quran surah 4 ayat 103 lihat ujung ayatnya lihat ujung ayatnya sungguh semua waktu solat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman itu terjemahan biasa kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu solat tahu waktunya apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan pasti hafal kalau ibu benar memprioritaskan solat dan menilai solat sebagai solusi hidup menilai solat sebagai kebutuhan ibu pasti akan hafalkan itu bu ini ya ibu bapak bagian arisan nih bulan ini misalnya dan memang bagian jatah ibu demi Allah saya katakan sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan bahkan di kalender itu diwarnain papa bagian mama nanti bulan ini dicatat semua di tempat siapa jam berapa datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan luar biasa hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu jika dia tidak meninggalkan ibu ibu yang meninggalkan dia duluan sekarang lima kali sehari semua diberikan bahkan lebih daripada dunia dan seisinya harusnya si wajarnya dihafalkan waktunya dan ibu hafal ayo subuh jam berapa sekarang lihat sini lihat sini bukan ke atas ditutup tuh 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 sana tuh tuh subuh jam berapa ayo ngeliat kesana buhur jam berapa asar maghrib isya itu kan kunci ibadah dan kunci ijabah kunci ibadah kunci ijabah disitu ada pengabulannya ah ini gimana mau minta waktu permintanya aja gak hafal dimana mau permohon datangnya aja telat karena itu bagaimana cara meresponseruan Allah diaturlah di Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah Quran surah kedua ayat 152 ibu masih ingat bukankah sholat disebut sebagai zikir masih ingat ya di surah kedua puluh ayat 14 wa aqimis sholatali zikri tunaikan sholat sebagai zikir kepada aku sekarang lihat ya lihat ketentuan Allahnya kalau ibu dipanggil untuk sholat dipanggil untuk zikir cepat respon ibu cepat respon Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu lihat kalimatnya فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ kalian mengingat saya maka saya pun akan ingat dengan kalian kalian zikir kepada saya ingat saya kata Allah maka saya pun akan ingat kalian diantara makna zikir sholat jika ibu sholat mengingat Allah dengan cepat maka Allah pun akan cepat mengingat kita contoh saya ambil waktu subuh misalnya di Bandung 4 3 3 4 4 3 lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat ada yang 4 3 3 ada yang 4 3 4 ada yang 4 3 4 ada yang 4 3 5 dan seterusnya ambil tengah-tengah lah 4 3 5 misalnya adalah 4 3 5 lihat sini fokus terus Allahu Akbar Allahu Akbar 4 3 5 dipanggil sholat diseru kan tadi rumusnya di Quran Surah 2 ayat 186 kalau diseru cepat jawab terus diseru 4 3 5 adhan Allahu Akbar Allahu Akbar begitu diseru ibu langsung datang ya Allah sudah adhan seruan nih saya siap-siap saya ingin minta sesuatu nah orang yang datang saat dia diseru Allah dia pun datang kemudian untuk menyerunya maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya perhatikan dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin Allahu Akbar Allahu Akbar dia merespon cepat siap sholat maka dia pun ketika memanggil Allah seketika Allah pun akan jawab padanya sesuai dengan kadar responnya dipanggil saat itu dia menjawab maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja di saat panggil diingat panggil diingat jelas ini yang hebat dipanggil 4 3 5 Allahu Akbar Allahu Akbar dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45 dia bangun jam 3 misal padahal belum dipanggil datang bahkan Masya Allah melakukan warming up dulu tahajud istighfar baca Al-Quran sebelum dipanggil Masya Allah ibu ibu mau datang misalnya ke istana janjian jam 7 datang jam 6 disitu ibu kerjakan yang baik-baik dulu wah lihat terus kelihatan CCTV kan wah ini orang bagus banget nih mulia bagus sampah diambilin disapu kelihatan itu ibu belum datang pun sudah dipanggil duluan ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah tahajud dia zikir dulu istighfar dulu ini orang maaf ya walaupun dia belum memanggil Allah Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya ini ada orang yang seakan gak punya masalah bu bukan gak punya masalah sebab setiap dia punya masalah masalahnya diringankan oleh Allah ini seakan-akan gak ada beban ini indah hidupnya enak butuh sesuatu sebelum nyari datang ada persoalan senyum dikit selesai orang macet mengeluh bikin status dia macet balas senang dan hatinya dilapangkan oleh Allah bayangkan ada janji rapat jam 9 setengah 9 masih macet diprediksi di google akan sampai 2 jam lagi yang lain mengeluh telpon sana telpon sini dia gak lapang aja Alhamdulillah ya Allah kasih macet merotal merotal saya mau dengerin surah Al-Baqarah buka apalin partnernya nelpon sampai dimana ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186 tidak ada yang sia-sia dari Allah sabar ya disana atau kita bisa koneksikan dari sini apa yang bisa saya selesaikan sekarang disini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja tenang hatinya gak ada berasak gusuk gulisah gini telepon sana sini klaksonin dasar lempuh merah lama birunya sebentar padahal biru gak ada yang ada hijau kan jadi kalau sudah begitu enak bu yang perempuan ada di Quran Maryam Maryam kan perempuan dan Maryam itu bukan Nabi bukan Rasul ingin memberikan pesan kepada ibu eh perempuan dimanapun tidak harus jadi Nabi supaya doa cepat dikabulkan tidak harus menjadi Rasul ini Maryam bukan Nabi bukan Rasul tapi dia ini luar biasa, sebelum dipanggil sudah datang, zikirnya tak terlukiskan, mohon kepada Allahnya luar biasa, menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah, apa hasilnya sebelum diberikan bahkan oleh pamannya sudah ada kebutuhannya, Quran surah ketiga ayat 37 setiap pamannya yang mau memberikan kebutuhan Maryam, sudah ada di dalamnya tidak ada itu luar biasa mau makan, makanan ada mau anggur, anggur ada wah itu luar biasa, jadi bermohon bahkan sebelum waktunya sentuhlah ia tepat di hatimu maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya wah, itu doa tuh aduh, mana-mana paham? tuh ini kalau yang standar-standar itu biasa maka datang sebelum waktunya datang atau datang pas dipanggil standar di kalau 435 adhan Allahuakbar Allahuakbar ibu bangun eh siap sholat, siap sholat itu standar jangan lu bahagia naikin lagi levelnya yang celaka itu ya ini dipanggil 435 baru bangun 534 sholat subuh belum nuntutnya udah banyak ya Allah kurang apa lagi aku bermohon kepadamu sudah aku meminta sekarang sholat subuh aja belum jadi mana keadilan dia jadi yang pertama respon suruhan Allah disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan jadi yang pertama lewat sholat ya ibu ya ingat sholat dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu supaya gak terlampau panjang ya berdiri ibu saya ajarkan satu setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat iya kana'budu wa iya kana'sta'in ingat pada kalimat iya kana'budu wa iya kana'sta'in maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah saya ajarkan cepat kalau ibu mau belajar lebih detil ikuti kajian kami di fikir sholat sifat sholat Nabi SAW nanti saya terangkan semua dalilnya insyaAllah sepanjang yang saya ketahui baik dasarnya ini dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 dan dikuatkan nanti di hadith kudsi ibu kenal Nabi Zakaria ya kenal ya ya selamat lah bu Alhamdulillah episode kelima belas kenal Nabi Zakaria luar biasa Alhamdulillah Nabi Zakaria punya persoalan sudah berumah tangga belum ada keturunan fisiknya sudah letih rambutnya sudah memuti dan mohon maaf istrinya diponis monofos dan mandul secara medis klinis apa yang beliau kerjakan sholat dalam sholatnya bermohon kepada Allah perhatikan permohonannya ya Allah aku bermohon kepadamu anugerahkan aku keturunan semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian engkau pasti mendengar doa saya kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat sedang berdiri dalam sholatnya jadi ibu maaf ya dolong jangan salah berfikir semua nabi dan rasul orang sholat sebelumnya itu sholat cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya sempurna orang dulu sholat nabi musa sholat koran surah 20 ayat 14 nabi isa sholat koran surah 19 ayat 31 sampai 33 nabi ismail sholat koran surah 19 ayat ke 55 semua sholat sholat nabi zakaria saat punya masalah sholat dalam berdirinya minta dalam sholatnya dari mana ustad tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat ayat 39 ya baca koran surah ketiga ayat 39 maka doanya itu dijawab oleh Allah datang malaikat menyampaikan jawaban sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat jadi bihram masih berdiri dalam sholat dalam sholat itu minta makanya semua bacaan sholat itu permintaan isinya dan dikabulkan oleh Allah Allah kasih kabar gembira engkau akan punya anak langsung namanya dari Allah Yahya artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divodis monopos dan mandul menurut medis kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku lahir dan hidup dia Yahya kapan terjadinya sedang sholat kapan saat sholatnya berdiri nah yang paling menarik umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi salam ditunggu oleh Allah lima kali dalam sehari dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45 dibuat ayatnya wasta'inu bisabri wassalah bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153 paling kanan sebelah bawah yang pertama tidak pakai panggilan iman kata Allah kalau kamu punya masalah jangan mengeluh jangan berkeluh kesah jangan terlampau banyak gelisah cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat siapkan permohonanmu minta kepada aku lewat sholat kalau belum yakin disebutkan imannya ya ayuhalladzina amanu eh orang-orang yang masih merasa punya iman katanya punya iman kalau ibu gak mau minta lewat sholat dipertanyakan iman kamu punya iman gak kata Allah yakin gak dengan saya kalau punya masalah jangan mengeluh datang pada saya minta lewat sholat saya panggil sholat minta kalau masih merasa punya iman iman kita itu dipertaruhkan disitu nah sekarang saya berikan rumus bahasanya Allah memanggil kita dengan bentuk jamaah perintah jamaah wasta'inu wasta'inu itu bentuk perintah wasta'inu bentuk perintah wasta'inu dan jika kalian perhatikan cara menerjemahkannya dan jika kalian punya persoalan dalam hidup punya kebutuhan maka bergegas telah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi wasta'inu dan mintalah oleh kalian pertolongan solusi besabri wassalat pertama sabar dulu sebelum sholat sabar dulu dengan itu tahan dulu terima dulu jangan mengeluh terima dulu nanti dalam sholat minta solusi itu maksudnya punya masalah sekarang jam 9 lewat sabar tahan dulu koreksi diri istighfar nanti zuhur minta atau duha sekarang sholat datang ke masjid sholat duha minta tahiyatul masjid minta sekarang sabar sabar terima dulu jangan mengeluh sabar ingat terima sabar karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya la yukallifullahu nafsan illa saya sering katakan bu ya maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan tapi kalimat ini nyata kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya saya tidak betul karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu bukan kepada seorang bernama dihidayat ibu yang dipercaya ya ibu dipercaya oleh Allah kenapa ibu tidak yakin dengan itu karena cuman ibu yang bisa ngatasi ibu yang mampu saya tidak karena itu dititipkan pada ibu kaedahnya la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak akan berikan beban ujian masalah kalau dia tidak tidak mampu artinya kalau saya tidak mampu saya tidak dikasih ibu mampu ibu diberi jangan mengeluh kenapa mesti saya ya Allah kamu mampu ya Allah why me why not kamu yang bisa nah sekarang wassalah setelah terima itu tapi juga jangan terlampau kepedean memang cuman saya yang mampu ya bikin status kemudian sholat kita akan katakan ya Allah engkau perintahkan saya untuk minta tolong sekarang saya akan minta kepadamu lalu kita katakan maaf ya ya Allah saya sekarang punya masalah saya ingin bermohon kepadamu saya ingin minta kepadamu ya Allah saya mohon ya Allah maaf ya maaf ya sebentar ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak banyak yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah kadang-kadang bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon karena itu kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na 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 berarti kami kita semua jelas ya nah ibu ingin rubah kalimatnya minta tolong kata Allah minta kepadaku pertolongan wasta'inu ibu ingin rubah menjadi bentuk permintaan rubah kalimatnya menjadi nasta'in 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 wasta'inu nasta'in minta kepada siapa tadi Allah boleh minta kepada selain Allah tidak hanya kepada Allah saja hanya kepada Allah saja hanya kepadamu ya Allah tidak kepada yang lain maka kalimatnya menjadi iya kak iya kak hanya kepadamu saja ya Allah engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon maka kalimatnya namanya iya kanas sekarang saya tanya kepada ibu apakah dalam salat ibu membaca kalimat iya kanas saya mau tanya ibu bacanya saat ruku atau saat sujud berdiri gak ada orang ruku baca kalimat ini berdiri sekarang saya bacakan hadith kudsinya tersambung dari Nabi s.a.w. kala Rasulullah s.a.w. kala Allah langsung yang berfirman lewat hadith kudsi perhatikan bahasanya saya bagi dalam salat itu dua bagian antara hak aku dan hak hambaku dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik menjaga hak aku maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan apapun kapan itu terjadi perhatikan kalimatnya kalau hamba mulai membaca dalam salatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin kalallahu azzawajalla seketika Allah menjawab hamadani abdi hambaku sedang memujiku di ibu ingat baik-baik ibu ya ingat baik-baik setiap ibu baca al-fatihah dalam salat itu itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu tadi masih ingat ketika saya katakan Allah itu dekat kalau hamba melanjutkan Allah langsung menjawab hambaku sedang menyanjungku ketika hamba berkata hambaku sedang mengagungkanku sekarang perhatikan kalimat ini jika seorang hamba berkata iya kana budu wa iya kan isti'in ya Allah sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu dan hamba minta ya Allah hamba punya masalah hamba punya persoalan dan kau janjikan minta dalam salat Allah jawab inilah perjanjian aku dengan hambaku wali abdi kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan dalam berdiri cuman sayang kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta maka caranya saya sampaikan yang pertama kalau ibu sudah sampai kebacaan ini iya kana budu wa iya kan isti'in sertakanlah dalam hati ibu gak usah dilafatkan sertakan ibu punya masalah apa atau secara umum minta solusi minta nabi itu kalau salat nabi sallallahu sallam kalau salat itu kalau baca ayat-ayat quran itu seringkali berhenti kalau dalam ayat doa beliau berhenti mohonkan dengan baik kalau ayat-ayat surga minta supaya umatnya ke surga ayat-ayat neraka mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka minta kesaksiannya banyak pernah salat di belakang nabi begitu dikesaksian mereka sama semua makanya seringkali itu gak sadar enak salat dengan nabi itu nyaman kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga kalau baca ayat berdoa jadi gak sadar rekaman pertama 100 ayat aja al-bakar kadang-kadang lewat ke ahli imran pernah rekornya 5 juz 4 alaman an-nisa ayat 176 baru berhenti walaupun besoknya gak pada ikutan lagi karena merasa ini kapan rukunya sekarang atau nanti tapi enak nah saya ajarkan satu hal kalau kita sampai pada bacaan al-fatihah tadi jenak bu rasakan itu minta minta setelah itu Allah ajarkan satu lafad kalau lafad ini benar dibacakan oleh ibu benar dibacakan maka seketika doa akan dijawab langsung dikabulkan apa bacaan itu nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya insyaallah masih ada waktu oh iya kalau masih kita bahas ya ada sesi mau jawab pertanyaan dulu diskusi dulu atau saya teruskan sebentar teruskan ya baik kalau kita sampai jam 10 saya jeda sampai ke 945 jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya baik apa lafad yang kita bisa mohonkan teruskan ayatnya ihdinas seratal mustaqim ihdinas seratal mustaqim ihdinas seratal mustaqim ini ibu nanti ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan juga dalam keadaan fikir solat saya bahas dengan detil disini singkat saja singkat padat ihdina itu ya Allah berikan kami hidayah berikan kami jalan berikan kami petunjuk tunjukkan kami jalan yang lurus kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah hidayah jamahnya hudan ihdina berikan kami hidayah berikan kami hudan kalau tunjukkan kami jalan yang lurus itu terjemahan bu terjemahan kalau ibu ingin makna tafsir per huruf per kalimat bahkan per harokat itu semua ada maknanya karena semua kalimat Quran itu mu'jizat ihdina dari kata hidayah hudan berikan kami hidayah hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya bisa solusi dari semua persoalan bisa jalan menuju kemudahan bisa kesuksesan bisa petunjuk banyak kalau dikumpulkan namanya hudan makanya Al-Quran disebut hudan karena di Quran ada semua solusi ada petunjuk ada kemudahan ada al-Quran hudan isi Quran semua hudan disitu ada solusi disitu ada petunjuk disitu ada kemudahan kalau kita ingin minta semua itu kalimatnya dikatakan permohonan dalam bentuk kalimat permintaan ihdina berikan kepada kami hudan kalau sudah mengatakan ihdina artinya minta solusi minta kemudahan minta petunjuk jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdina seratal mustaqim itu artinya ya Allah berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi seratal mustaqim yang lurus yang gampang karena jalan yang gampang itu lurus gak berkelok bu langsung ketujuan saya mau kesini jalannya belok-belok gak langsung kan gak enak ibu mau ke satu undangan jalannya belok sini belok sini belok sini belok sini kelokan sembilan kelokan tujuh kelokan delapan ya kan rasanya berliku ibu ingin mendapatkan solusi tapi dilempar-lempar kesini dulu berkelok sini dulu sini dulu sini dulu kenapa gak ibu lurus dapatkan langsung dalam bahasa Arab apalagi kalimat yang fasi mendapatkan sesuatu dengan gampang dengan mudah asratal mustaqim lurus ketujuan cepat mudah apalagi ke surga nanti tunjukkan kami jalan yang lurus yang benar hak dari Allah dan mudah didapatkan itu maksudnya ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus solusi yang mudah yang gampang yang cepat paham disini ya seperti orang-orang dulu mendapatkannya seratal ladinan amta alaihim seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah siapa mereka ada empat golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69 ada para nabi orang-orang judul siddiqin para syuhada dan orang-orang soleh para nabi dulu berdoa ya Allah saya ada masalah dikabulkan kita minta ya Allah sekarang saya berdoa tolong kabulkan seperti nabi nabi dulu dikabulkan nabi ayub sakit berdoa dikabulkan kita sakit dikabulkan nabi imrahim ada ujian dikabulkan nabi imrahim punya ujian dengan anak kita ada ujian dengan anak minta dikabulkan anak-anak berselisih ada yang dendam yang iri seperti anaknya nabi yaqub nabi yaqub berdoa dikabulkan kita minta dikabulkan ada syuhada berdoa dikabulkan kita minta dikabulkan orang soleh berdoa minta dikabulkan kita minta dikabulkan ya Allah seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nihmat Mohon kabulkan kami yang minta sekarang Dan mendapatkan kenikmatan itu Itu maksudnya Siapa an'amta alaihim disini? Sama persis kalimatnya Ini jangan diartikan sebatas terjemahan Walaupun di musim haji sekarang Itu bisa dipakai Saya tugas 2010 di Mekah Ada jemaah kesasar Lupa maktab Kemudian ingin balik, gak tau jalan Dia ketemu askar Askar gak bisa bahasa Indonesia Dia gak bisa bahasa Arab Tapi dia hafal al-fatiha Datang kepada askar Dia tunjukkan gelangnya Pak, ihdinas syaratal mustaqim Tunjukkan saya jalan yang lurus Ikut gelang Askar gak bisa bahasa Indonesia Dikasih bahasa Arab gak paham-paham Tapi askar ini pun cerdas Dia tunjuk, dia lihat gelangnya Oh maktab sana Syaratal ladina namta alaihim Ghaidil maktubi alaihim wala dalin Lurus Jangan belok-belok Kalau belok nanti engkau tersesat Atau disacimaki orang Maktub Ya dicelak orang Dolin tersesat Jangan dicelak Jangan sesat Lurus Tapi kalau dalam berdoa Dalam sholat Minta Di hati hadirkan Jelas ya Nah itu posisi pertama Jadi Pertama minta lewat sholat Yang kedua cepat Rajin istighfar Saya cepat ya Rajin istighfar Saya ada 7 menit lagi Ibu rajin istighfar Astaghfirullah 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 Itu yang paling singkat Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Itu yang menengah Astaghfirullah Al-Azim Itu yang cukup panjang Ibu rajin istighfar Orang yang rajin istighfar itu Itu diantara yang disebutkan Dalam riwayat-riwayat Adalah orang-orang yang cepat Dijawab doanya Hanya dengan istighfarnya Jadi dia itu punya keinginan Dia gak katakan Jadi keinginan di benaknya dia Terus dia istighfar Itu kalau benar rajin istighfar Seketika dikabulkan Cepat Ada seorang yang hidup Ini tukang roti Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan Orang ini Itu ahli istighfar Jadi maaf ya bu ya Bukan istighfarnya pas ada keperluan aja bukan Ada ta'alim ustadah di Sab pertama Astaghfirullah 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 Bukan Besok ada arisan Astaghfirullah Bukan Jadi bukan ada keperluan Istighfar bukan Orang ini membiasa istighfar Jadi setiap mengerjakan apapun Dia istighfar Mau minum Bismillah Astaghfirullah Astaghfirullah Nah satu ketiga Imam Ahmad itu gak tau kenapa Pengen datang ke daerah itu Ya kalau misalnya Ibu tinggal di Cicahum Misalnya kan Imam Ahmad Tiba-tiba pengen ke Cicahum aja Terus karena lelah Mampir ke masjid Istirahat di dalam masjid Tiba-tiba kata penjaga masjidnya DKMnya Marbotnya Ya Syekh Izzab Pergi Gak boleh tiduran disini Kata Imam Ahmad Saya kan cuma numpang istirahat Gak boleh keluar Dan dia gak tau Kalau itu-itu Imam besar Dan Imam Ahmad itu sudah populer Sangat famous Familiar Cuman orang kan gak pernah Lihat wajahnya Dulu kan gak ada facebook Gak ada instagram Gak ada handphone Gak ada apa-apa Jadi kalau orang terima Ahmad ya Ahmad aja Kemana-mana Oh gak Imam Ahmad Imam Ahmad Imam besar Imam Shafi Imam besar Tapi gak pernah lihat Sekarang kan udah kelihatan Ya udah kelihatan Sekarang banyak Makanya orang dulu itu senang Begitu tau Dikasih tau Nabi aja ke Madinah Gak ada yang tau Kalau itu Nabi Muhammad Kalau belum pernah lihat Karena beliau di bawah Abu Bakar di atas Abu Bakar kan naik ya Untanya Nabi Nabi Muhammad pasti bawah Gantian itu di jalan Orang mengira yang di atas Unta Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad Yang jalan kaki Gak kelihatan Makanya responnya bodoh Ketika tau Nabi Senang luar biasa Minta doa Minta ini Minta itu Orang sekarang tidak Karena sering banyak lihat Di TV media sosial Begitu ketemu Minta foto Ini lain kisahnya Gak tau dia Pergi keluar Ketika Mama Dia sudah keluar beliau Gak mau ribut Istirahat di luar Di pelataran Di situ juga gak boleh Lihat kalimatnya Barwah Keluar Pergi Barwah itu kasar Bu Begitu kemudian Didebat lagi Saya cuma di luar Ruh 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 Itu dari kata Ruh Bu Itu paling kasar Artinya keluar Dengan ruh Ruhnya sekalian Ruhnya pun jangan disini Ya Jadi kalau ibu nanti Di masjidil haram Misalnya kan Ada kalimat itu Itu artinya Kesel bu Sekarangnya Keluar Misalnya Idha bienti Gak mau Saya mau disini Ya Hei barwah Pergi Sampai ke ruh Dengan ruh Ruhnya Itu artinya Ibu disuruh pergi Ya Bukan jangan mengelak lagi Ruh Ruh Saya bukan ruh Saya ruh hayati Suruh pergi 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 Imam Ahmad pergi Itu akhirnya Pergi Di jalan Kelihatanlah Tukang roti tadi Begitu kelihatan Capeklah dipanggil Sheikh Kayaknya lelah istirahat disini Dan tukang roti Pun gak tau kali Itu Imam Ahmad Begitu istirahat Duduk Kelihatan oleh Imam Ahmad Setiap Buka adonan Astagfirullah Astagfirullah Bikin lagi Astagfirullah Imam Ahmad Tau Faidah itu Tapi ingin menguji Tukang roti ini Ditanya Ya akhi Kamu ini kenapa Setiap anda Menana adonan itu Tepung itu Anda mengucapkan istighfar Astagfirullah Perhatikan jawabannya Wallahi demi Allah Tidak pernah saya beristighfar Dalam setiap aktivitas saya Kecuali Allah Selalu mengabulkan Doa yang saya mohonkan Di setiap minta Astagfirullah Itu dikabulkan Cuman satu Yang sampai sekarang Belum terkabul Apa itu Kata Imam Ahmad Saya ini selalu bermohon Kepada Allah Ya Allah Mohon Sebelum saya wafat Atau setelah Ia wafat Pertemukan saya Ya Allah Dengan Imam Ahmad Sebelum saya yang wafat Sebelum saya yang wafat Atau Imam Ahmad Kata Imam Ahmad Astagfirullah Allahu Akbar Itu mungkin yang memperjalankan saya Kemari Tiba-tiba pengen kesini Sampai diusir keluar dari rumah Allah Dari masjid Sampai disini Karena istighfar anda Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal Astagfirullah Astagfirullah Imam Ahmad kesini Datang Tolong jangan lakukan pada saya Saya jawab lagi dari sana Lah Allah Ah ini istighfar Nah kapan istighfar yang baik Istighfar yang baik Dilakukan setelah tahajud Sebelum fajar Saya ulang ya Setelah tahajud Sebelum fajar Dalilnya Quran Surah ke 51 Ayat 18 Baca dari ayat 15 sampai 18 Jadi ibu kalau mau seperti itu Rajin tahajud dulu bu Tahajud Tahajud Setelah itu Biasakan istighfar Itu latihan dulu Itu baru latihan Ingat ya Istighfar menjelang fajar Di waktu sahar Itu baru latihan Astagfirullah Astagfirullah Nanti kalau sudah banyak latihan Ibu akan refleks Mau duduk masuk mobil Astagfirullah Duduk mau makan Astagfirullah Kadang-kadang ibu mau ambil handphone Astagfirullah Itu refleks Lilisan kita keluar Ahli istighfar itu Tidak direncanakan keluar Lilisannya Astagfirullah Astagfirullah Kalau sudah seperti itu Berbahagialah Karena apapun kadang ibu inginkan Sepanjang itu ibu butuhkan Seketika dikabulkan Ya Yang ketiga Yang terakhir Sudah 945 Boleh? Sedikit Yang terakhir ya Terakhir Jangan khawatir Setelah ini selesai Jangan khawatir Yang ketiga Ini amalan yang paling dahsyat Jadi yang pertama Minta Dikabulkan Yang kedua Baru istighfar Dikabulkan Yang ketiga Tidak ngapa-ngapain Dijawab Artinya baru terbersit Ada keinginan Jawab seketika Amalan yang ketiga ini Adalah amalan Yang dikerjakan Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mahabbatillah Kecintaan kepada Allah Amalan yang dikerjakan Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amalannya mencintai Allah Beda ibu Salat dengan cinta Dibandingkan dengan salat Karena memenuhi kebutuhan Atau kewajiban saja Itu akan lain Ibu kalau benar-benar Mencintai Allah Maka dalam salat pun Persiapannya akan beda Saya beri contoh gini ya Dari pakaian akan lain Kata Al-Quran Quran surah 7 Ayat 31 Ya bani adama Khudhu zinatakum Indakuli masjid Hei anak cucu Adam Kalau ada panggilan dari masjid Kenakan pakaian terindahmu Di orang-orang yang mencintai Allah Saat akan salat Dia akan perhatikan Dari pakaiannya Jauhkan dari yang haram Terus cari yang paling baik Yang dia kenakan Gakkan sembarangan Kalau ibu pakai mukena Juga cari mukena yang paling indah Bukan karena pengen dilihat orang Karena ingin Allah Menyaksikan salat ibu Dalam keadaan yang sempurna Wudhu Wudhu itu hati-hati Quran surah kelima Ayat ke enam Ya ayuhal ladhina amanu Iza kumtum ila salaf Faksil wujuhakum Wa aidiakum lal marafiq Wamsahubira usikum Warjilakum lal ka'abain Jadi kalau ada orang beriman Mencintai Allah Mau salat Dia mau wudhu Wudhunya gak akan sembarangan bu Cuman basuh Basuh Bagian kepala Juga harusnya kepala Dia rambut Kutak-kutak Kutak-kutak Selesai Sampai ke kaki Cuman disodorkan di kran Beres Itu sih Anak kecil juga bisa Orang ini lain Dia akan pelan-pelan Dilihat secara sempurna Hati-hati Sesti kerjakan karena Allah Karena ingin baik Kalau orang salat Hanya kebutuhan saja Maka yang penting dia Takbir sampai salam selesai Tapi ini tidak Dia akan pelajari Bagaimana Nabi mengajarkan salat yang benar Bagaimana bacaan saya benar Dia belajar ngaji Supaya benar bacaan fatihahnya Dia belajar dengan baik Supaya khusyuh dia dalam salatnya Dia pahami satu-satu Apa artinya Allah Akbar Apa artinya Subhanallah Al-Avim Apa artinya Subhanallah Al-Ada Apa artinya Dipahami Begitu dia salat Baru takbir Sudah pahami Jika ada orang seperti ini Dia mengerjakan Apa yang Allah perintahkan Karena cinta dengan Allah Dia berzakat Karena ingin mencintai Allah Dia berinfak Karena cinta dengan Allah Bukan karena uangnya Pokoknya kalau orang cinta itu Setiap pecinta Dia akan memberikan Apapun pada yang dicintai Walaupun tak diminta Dan pecinta itu sifatnya Kalau yang dicintainya Senang sesuatu Akan otomatis ikut senang Ibu misalnya senang Dengan pasangan Sebelum menikah Pasangan senang kucing Ibu akan terpaksa senang kucing Ibu cinta dengan anak Semua akan diikuti Apa yang diinginkan Seperti itu Cinta itu butuh pembuktian Karena itu sering saya katakan Pada akhwatnya Yang belum menikah Yang masih muda-muda Belum menikah Cinta itu butuh pembuktian Jadi jangan percaya Kalau ada-ada orang Yang bicara di lisannya Gak ada buktinya Aku akan Seperti dilan Membawamu dalam motorku Katakan padanya Aku tak butuh Dengan rayuan kata-katamu Itu hanya angin surga Yang kubutuhkan Tuliskan namaku Di buku nikah kita Catat Itu caranya Main ke taman dilan Cuman boncengan Seakan dunia milik berdua Yang lain gak ada Gombal Sudah ya Jelas Jadi Amalan yang ketiga ini Kerjakan karena Allah Saya mau contohkan satu Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas Pernah ya Gurunya Al-Imam As-Shafi'i Imam Malik bin Anas Lahir di kisaran Tahun 94-95 Hijran Siap Kang Dan Ini terakhir nih Saya tutup nih Benar-benar terakhir Betul-betul 10 menit lagi Kalau ada nanti Tanya-jawab Sedikit Imam Malik ini ibu Itu Masya Allah Saking cinta pada Allah dan Rasul Itu tidak pernah Jangankan sholat Dalam beliau memberikan fatwa pun Akan mencari pakaian yang paling bagus Paling indah Dan beliau menjaga adab Dalam menyampaikan kalimat Nabi pun Itu luar biasa Sampai satu kali Pernah pakai bujubah bagus Indah Ada lebah menyengat di kepalanya Sedang menyampaikan hadis Saking hormatnya terhadap hadis Nabi Lebah itu dibiarkan menyengatnya Tidak mau memutus kalimat Nabi Hadis Nabi Hanya untuk mengusir lebah Dibiarkan sampai tersengat Apa yang Allah berikan kepada beliau Allahu Akbar Satu kali Singkat Berdiskusi dengan muridnya Imam Ash-Syafi'i Kata Imam Ash-Syafi'i Ya guru Setahu saya Rizki itu Dicari dulu Baru dikasih Imam Malik Lebih tinggi ilmunya pada saat itu Beliau tahu ada delapan Jadi Rizki Ya Syafi'i Ada Rizki yang tidak perlu dicari Allah berikan Wah berdebat tuh Sampai berpisah Setelah itu Secara singkat Imam Ash-Syafi'i Lewat di kebun anggur Sedang panen Panen anggur besar Tiba-tiba Tergerak untuk membantu Datang ke situ Bantu Begitu selesai Dikasih hadiah anggur banyak Besar-besar Indah Enak Ketika diberi itu Langsung senang beliau Bukan karena anggurnya Karena merasa Pendapatnya benar Jadi begitu bekerja Baru dapat Dibawalah anggur ini Diberikan pada gurunya Perhatikan adabnya terhadap guru Jadi kalau ibu adabnya Bagus pada guru Keberkahan dapat Ilmunya pun Menghunjam di jiwa Imam Ash-Syafi'i Tidak merasa benar Tapi memberikan Sebuah jawaban Dengan adab Guru Tadi itu Ada panen anggur Saya mencoba membantu Eh begitu saya bantu Dikasih anggur Dikencangkan kalimatnya Begitu saya bantu Dikasih Dibantu dulu Baru dikasih Kalau saya tidak bantu Saya tidak dikasih Apa jawab Imam Malik Imam Malik Tersenyum Tertawa Tabas sama bahika Masya Allah Ash-Syafi'i Bahasa kita Tadi itu saya keluar Mau ngajar Siang-siang Terik begini Saya kepikiran Ya Allah Kalau makan anggur Yang enak-enak Enak banget sekarang ini Eh ada anggur sekarang Murid berikhtiar Guru mendapatkan hasil Setelah itu Ash-Syafi'i naik Dan jadi bintang Di zamannya Sampai kekinian pun Luar biasa Dan mendapatkan Barakah gurunya Seperti gurunya dapatkan Muridnya pun meraihnya Itulah tiga cara Bagi kita untuk Bermohon kepada Allah Jika ingin dipercepat oleh Allah Bisa lewat solat Bisa lewat istighfar Bisa juga dengan mencintakan Amalan-amalan Atau Mengikuti amalan-amalan Yang dicintakan Dan ditujukan Untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu bisa paham ini? Baik Kemudian berdoa Tapi yang jadi masalah Ustaz ketika berdoa Kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa Kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas Di episode yang berbeda InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duhai Allah Kami bermohon Kepadamu Engkau yang maha pengampun Engkau yang maha penghapus Segala dosa Kami mengakui Kami berbuat salah Kami mengakui Banyak dosa Kami kumpulkan Maka kami mohon Kepadamu Ya Allah Jangan biarkan Ada satu orang pun Berada di sekitaran Maddi Stalim ini Kecuali sebelum Ia pulang Tauk telah ampuni Segala dosa-dosanya Engkau telah gugurkan Dan hapuskan Segala dosa-dosanya Ya Allah Jika ada satu orang pun Di antara jamaah saat ini Yang merasakan Kegelisahan dalam hatinya Jangan biarkan Ia meninggalkan Adi Stalim ini Kecuali engkau telah Tenangkan keadaan hatinya Jika ada di antara kami Yang tengah kau uji Dengan penyakit Seberat apapun Maka mohon Angkat dan sembuhkan Segala penyakitnya Ya Allah Jika ada di antara kami Yang berat hidupnya Yang akan lelitan utang-piutang Terjebak riba dan sejenisnya Maka mohon Ya Allah Dengan keikhlasan amalannya Mohon angkat Dan berikan rizki Terlimpah kepada Untuk melunasi utang-utang Dan terbebas Terlitan riba dan semacamnya Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma tubna ilayka Min kullil ma'asi Ya Allah Kami ingin memperbaiki diri kami Kami bertobat Dari segala maksiat Yang pernah kami kerjakan Allahumma asli ahwalana Mayuqarribuna ila ridak Ya Allah Kami bermohon Kepadamu Mulai hari ini Mohon bimbing kami Untuk memperbaiki diri Supaya kami bisa lebih dekat Denganmu ya Allah Allahumma asli aswajana Ya Allah Kami mohon Sayangi dan perbaiki Ya Allah Akhlak suami suami kami Ya Allah Mohon bimbing suami suami Kami menjadi suami yang baik Membimbing keluarga Kami menjadi keluarga yang salih Allahumma ya Allah Allahumma resyadu asli Ya Allah Azwajana Zawzatina Ya Allah Demikian dengan istri-istri kami Ya Allah Jadikan mereka perempuan-perempuan Yang salih Bimbing menjadi ibu-ibu yang baik Allahumma abnana Auladana Zuliyatina Allahumma aslih lahum Ni arham rahmin Li akunus salihin Li akunus suada Fi dunya wal akhira Ya Allah Anak-anak kami Cucu-cucu kami Kami khawatir Berpisah dengan mereka Di akhirat Kami mohon ya Allah Jika memang ada maksiat Yang mereka kerjakan Karena dosa-dosa kami Kami mohon ampun ya Allah Perbaiki anak-anak kami Bimbing cucu-cucu kami ya Allah Jadikan mereka Anak-anak salih Anak-anak yang bisa Memberikan mahkota kepada kami Di akhirat Ya arham rahmin Kami malu dengan Anak-anak orang lain Yang telah hafal Al-Quran Kami malu dengan Anak orang lain Yang telah mampu tahajud Kami malu dengan Anak orang lain Yang telah bisa Membaca Al-Quran dengan baik Sedangkan anak kami Masih sibuk dengan dunia Ya Allah Kami takut bila wafat Tidak bisa memberikan Petunjuk kepada mereka Dengan izinmu Allahumma ya arham rahmin Allahumma idha kana Hunalikan baqiyyati ayyaminan Faj'al baqiyyata ayyaminan Ya Allah hayatun tayyibah Duhai Allah Kami bermohon kepadamu Jika memang terbentang Masa kehidupan bagi kami Sampai dengan hari esok Terbaik daripada hari-hari Yang sebelumnya Wa idha kana Hathal yawamin akhiri ayyaminan Faj'al ya Allah Hathal yawam khusdal khatima Ya Allah kami mohon Jika memang hari ini Adalah hari terakhir kami hidup Dan harus kembali Kepadamu untuk wafat Mohon jadikan di hari ini Kami khusdal khatima Allahumma qawwi lisana Lekula kalimat at-tawhidi La ilaha idha Allah Muhammadur Rasulullah Ya Allah kami mohon Jika kalah kami akan wafat Ringankan lisan kami Untuk mengucapkan kalimat Tawahid La ilaha idha kailallah Muhammadur Rasulullah Wa ajib kalimatan Nabi qawlikah Ya ayyatuhan nafsul mutma Inna Irji'i ila rabbiki Radiyatammarudiyya Fadakhuli fi ibadi Wadakhuli jannati Ya Allah Kami mohon Kelak nanti Dalam sakaratul maut nanti Jika kami bermohon Kepadamu dengan kalimat Tawahid La ilaha kailallah Mohon jawab kalimat kami Ya Allah Dengan panggilanmu yang indah Ya ayyatuhan nafsul mutma Inna Hai jiwa yang sudah tenang Irji'i ila rabbiki Radiyatammarudiyya Hai cepat pulang Menghadap kepada Rabbmu Hai cepat pulang Menghadap kepada Rabbmu Hai cepat pulang Menghadap kepada Rabbmu Aku rida dengan semua amalmu Engkau pun akan rida Dengan semua pemberianku Wadakhuli fi ibadi Wadakhuli jannati Engkau aku masukkan Dalam golongan hambaku Aku siapkan surga Untuk menyebutmu Allahumma ishtaq Nabi Rasulullah S.A.W Ya Allah Kami rindu Sekali dengan Rasulullah S.A.W Lam na'ish ma'ahul Fil hayat Walam narahu fil madam Kami belum pernah hidup Bersama beliau di dunia Tidak mampu menetap Jadi alham mimpi Maka mohon Ya Allah Jangan biarkan kami Berpisah dengan Rasulullah Di akhirat nanti Ya Rabbul Al-Arabid Jumpakan kami Dengan Rasulullah Di taman Firdaus Allahumma ya arhammarahmin Allahumma rizuk Yusra ya Allah Dikulil hujjaj Ya Allah Anugerahkan kemudahan Kelapangan Kepada para jemaah haji Yang berhaji tahun ini Ya arhammarahmin Allahumma taqabbal minhum Ya Allahumma taqabbal minhum Yawlah hajjahum Sa'yahum sa'yun mashqora Wa dhambahum dhamban bangfora Wa tijaratahum tijaratan dan tembora Ya Allah Jangan siap-siapkan Pengorbanan fisik mereka Biaya mereka Waktu mereka Tenaga mereka Emosi mereka Terima haji mereka ya Allah Jadikan sa'i mereka berhasil Tawaf mereka benar Jadikan seluruh manasik Yang kau rizai Ya arhammarahmin Allahumma ya Allah Rizuk rizkan Hasran tayiban Ya Allah Bagi kawan-kawan kami Kelabat kami Saudara kami Tetangga kami Yang belum berhaji Maka anugerahkan kemudahan Bagi mereka untuk berhaji Ya Allah Anugerahkan kelapangan Untuk berhaji Ya Allah Sekalipun memang Tidak terbuka kesempatan itu Maka mohon Anugerahkan sifat Mabrur kepada kami Sekalipun tidak Mendapati ibadahnya Allahumma ya arhammarahmin Allahumma rizukna Ya Allah Ni'matan salih Ya Allah Anugerahkan kepada kami Ni'mat untuk menjadi orang salih Di dunia Dan kembali kepadamu Di akhirat Dalam keadaan salih Ya Allah Kumpulkan kelakami di surga Dengan para nabi Orang-orang salih Para syuhada Orang-orang yang benar Di hadapanmu Itulah ni'mat terbaik Yang mampu kami dapatkan Allahumma ya arhab Allahumma asliha Allah kulubana Ati anfusana taqwaha Wazakihah Anta khairu Man zakaha Anta walihu Maulaha Ya Allah Jika memang kami Telah engkau anggap baik Sampai dengan pagi hari ini Maka mohon jaga kami Dalam keadaan baik Sampai wafat Ya Allah Berikan kami kekuatan Untuk istiqamah Jauhkan kami Dari pengaruh nafsu Ya arhammarahmin Ya Allah Jika ada saat ini Orang-orang yang menyakiti kami Ya Allah Berkhianat kepada kami Ya Allah Mendhalimi kami Maka mohon ampuni Dosa mereka Ya Allah Maafkan mereka Ya Allah Bimbing mereka Untuk sadar dan bertobat Ya Allah Titipkan dalam jiwa kami Sifat untuk saling menyayangi Ya Allah Titipkan dalam jiwa kami Sifat untuk saling Memaafkan Ya Allah Titipkan dalam jiwa kami Sifat untuk bisa Memperhatikan Ya Allah Sebelum saya Akhiri dengan doang Kifatatul Madlis Dan salam Saya ingin ucapkan Terima kasih Pada seluruhnya Untuk na'alim kita Di pagi hari ini Semoga Allah Menderima semuanya Dan semoga Allah Memuliakan Dan terkhusus juga Untuk Kang Daan Terima kasih Untuk kali ini Dan semoga Istiqamah dalam kebaikan Dan Masya Allah Amin Beliau menginspirasi Dan saya Ingin menjadikan juga Beliau sahabat Dalam kehidupan Untuk seluruhnya Amin Dan sahabat terbaik Selama memberikan yang terbaik Untuk sahabatnya Karena itu Di pagi hari ini Saya ingin sampaikan Kepada Bapak Ibu sekalian Bapak mungkin yang hadir Ibu yang hadir Saya angin berikan Pada sahabat saya Satuan Nugrah Yang mungkin Allah Titipkan Saya akan ajak Kang Daan Untuk menunaikan Ibadah Umrah Dengan saya Di bulan September InsyaAllah Saat kami akan Berangkat Pada tanggal 9 September Tahun 2019 Saya kira itu Dan semoga Bermanfaat InsyaAllah Semoga Allah Mulihakan Untuk semuanya Terima kasih